Informasi pertama, di rumah pemilu hari ini saudara datang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang hari ini akan membacakan putusan atas tugaan pelanggaran kode etik 9 Hakim Konstitusi. Menurut Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan MK Fajar Laksono, sidang akan digelar secara terbuka seluruh pelapor dan Hakim Konstitusi diundang untuk hadir dalam sidang putusan tersebut. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK telah melaksanakan rapat Majelis Kehormatan untuk menganalisis laporan dan keterangan berbagai pihak. Total ada 21 laporan disampaikan ke Majelis Kehormatan MK dengan tuntutan meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat. Kita sudah mengagendakan pukul 16 nanti ya. Pukul 16 dan kita sudah panggil seluruh pelapor. Tentu mungkin tidak semua pelapor bisa hadir karena kapasitas ruang sidang. Nanti kita di ruang sidang pleno di gedung 1. Dan tentu seperti sidang-sidang sebelumnya, nanti akan bersifat terbuka untuk umum. Semua masyarakat publik itu bisa langsung mengikutilah memonitor pengucapan putusan MKNK nanti.